Here we go. Yes, lagi-lagi main Pratt, GT bakal berdepan sama Lord di mana. Bakal menjadi choke point banget di arah mid-nya samping B. Di arah satu pohon besar itu. Kalau pohon besar itu berhasil diambil dari arah kitchen itu bakal kelihatan vision-nya ke arah C dan juga sebaliknya. Jadi bahaya banget ke arah kiri ke arah B-nya pun gampang masuknya. Karena ada sekat-sekata itu bisa dibilang mengalihkan pandangan juga. Yap, dan tadi pergerakan dari JT juga satu orang yang coba buat ngambil seaside-nya dulu dan seaside-nya langsung ke arah rush B. Nah dari LTE dia tahu kalau misalkan satu orang doang yang ngamanin C-nya. Jadi Papplin ini coba buat nahan dulu agak sedikit lebih lama untuk melakukan flanking ke arah seaside dari tim JT. Dan ternyata mid-nya bener-bener chaos banget. Oke bakal cuman diambil? Enggak ternyata gak bakal dibiarkan semua orang Riyad yang juga Helsing tapi sekarang B-nya masih cuman injek lagi. Samanan dari JT cukup gesit dan cukup galat tapi dijagain. Bos B-nya pernah diamankan untuk di awal-awal ada Rhea yang menggunakan RPD-nya. Bener-bener enak banget untuk nge-spamming. Ya spamming dan juga zone out yang dilawan sama seorang Rhea disini dengan satu RPD bener-bener berdampak sekali. Dan udah ada satu molotov juga tentunya ke arah B-side untuk mengamankan saja apakah B-nya bakalan di kontes atau tidak. Dan Helsing bakalan coba untuk melakukan satu secure kill juga. Mereka coba untuk masuk ke arah A-side dari tim Lord ya kayaknya disini dari tim JT. Oke kita lihat dari Miksi bakal coba ngambil juga karena BTP ada tiga orang dari depan cukup berbahaya sendirian. Dari satu orang Miksi di arah belakang gak ada siapapun juga bakal coba join temannya. Coba kita lihat sedikit terlambat juga karena Miksi belum menemukan momentum dari tadi nebak. Tiga orang-orang juga dan berhasil lahirnya menemukan satu no problem. B-nya bakal coba di kontes sama dua orang dari LTE tapi terlalu beresiko juga karena di arah jendela masih ada satu orang. Bakal coba diambil dulu dari jendela tertang. Enggak Helsing maunya turun maunya perang gak mau ngendok. Neswan banget dari teman-teman LTE harus berusaha keras untuk masuk ke B-nya. Yes Goroni juga coba untuk masuk dengan satu chopper tapi langsung hilang ternyata ter instant kill. Udah bakal langsung spawning satu persatu B-side bakal langsung diambil ternyata gak RP di zone out dari Rhea. Bener-bener bagus banget jadi tim dari Lord di sini gak bisa buat ngambil B-side-nya. Nice banget deh Rhea dan dia bisa manfaatin celah yang sekecil itu ya untuk nutup dan buka visionnya. Sehingga musuhnya bingung Rhea ini berasal dari mana makanya tadi bisa gak dapetin juga. Gak bakal bisa dikasih masuk nampaknya Rhea juga harus sumbang si lain sama seorang Miksi. B-nya bakal jadi incaran tiga orang udah bergerak ke arah B. Tapi masih ragu-ragu juga karena tadi ada molotov ada portal juga yang menjadikan sulit banget untuk masuk. Yes bener Trophy System sudah bakal langsung di plant ternyata seorang Goroni coba untuk melawan zone out. Kalah ternyata dengan RP di dari seorang Rhea di sana. Chopper belum dikeluarin pelurunya sama sekali tadi. Dan mereka juga udah ada beberapa cryo di spawn di arah B-side sini dari seorang Miksi. Nah tapi bagusnya nih ya dari tim Lord nih mereka gak mau paksa buat ambil B-side-nya dulu sih. Mereka make sure dulu kalo misalkan galeri dan juga Central Garden-nya itu clear by. Ya ya makanya kalo sampe galerinya ada satu orang terus di jendelanya juga ada satu orang tuh bakal jadi perbat, goroh pun sekalipun. Gak bakal bisa masuk sendirian juga kayak gitu. Iya ya ya tapi at least ini poinnya gak begitu jauh. 4.475 masih bisa ngejar tentunya dari tim Lord ya. Mereka juga coba untuk swap weapon di sini dari seorang new touch dengan AK117. Mereka coba untuk masuk dulu ke arah A-side. Kita bakal liat di side mereka seperti apa. 3-2 ternyata, 3 orang bakal langsung dikirim. 4 malah ke B langsung. Ini B bakalan bener-bener kewas banget dari pintu masuk side masing-masing. Tapi sampe dilema kalo dia awal-awal berempat kayak gitu apalagi ini mapnya juga red. Ada mobil juga bisa diledakin jadi terlalu berbahaya juga. Tapi kita liat udah ada letter. Gak usah ada sama sekali di arah kanan ada seorang papni juga. Udah ada RPD. Udah ditembak juga untuk memberikan perlindungan tapi sedikit terlambat. Nampaknya ada seorang rea. Gak apa-apa gak ada yang terlambat masuk. Jadi coba lagi juga B-nya. Kita bakal jadiin caran dari GT tapi gak jadi. Yes dan ternyata 4 orang yang ada di arah B-side disana bakal langsung mengamankan side-nya dengan mulus. Dan sudah bakal dibalikin juga tentunya dari seorang papni. Dan 2 side disini berhasil mereka amankan. At least point bakalan ada di arah Lord Team sekarang. Karena mereka berhasil ngamanin 2 side status. Rea. Apa itu reload? Ternyata masih kalah. 2 lawan 1 ya. Lawan seorang Gorin yang pakai chopper. Dia juga coba untuk melakukan swap weapon disana. Mas sulit banget tapi gak masalah juga. Lord Team masih bisa ngapetin 2. Di mana sekarang seharusnya skor bakal kejar sedikit-sedikit. Ganteng nih udah pakai. Anilator juga coba motong jalan dari anak-anak GT biar gak masuk ke arah B-nya juga. Di kitchen udah ada satu orang juga. C-nya bakal coba diambil sama anak-anak GT. Tapi itu terlalu seraka gak bakal bisa juga gak bakal dibiarin juga. Bakal coba dimasukin perlahan sedikit-sedikit pasti ya sama anak-anak dari GT itu sendiri ya. Karena udah berhasil dibunuh dan udah ada disireksi. Perhatian yang cukup bagus. Ya ya dari LTE sih disini sabar banget ya. Di mana C mereka pada saat mau diambil sama tim GT. Dia simpen dulu yang namanya cluster buat ngamanin B-sidenya aja. Cryo udah bakal langsung di-spawn juga di arah mid-central garden tentu ya. Papni coba untuk muter dulu car swimming pool disini bakal langsung ngaman ke satu orang. Dan itu dia ternyata Helsing dan juga Miguri bakal langsung tumbang. 100 poin sudah berhasil diamankan sama tim GT. Tapi masih bisa ngejar disini lower team. Karena mereka punya 2 side yang sudah mereka stroke hold cukup lama dari awal. Kasih nih PR banyak tertutup GT. Harus ngambil juga karena side B-nya. Mau nggak mau. Tapi nggak salah nggak ada UF juga karena tadi udah dihancurin. Tapi kita lihat di sisi lain udah diambil bantuan. Maka ada seorang Papni berhasil memiliki 2 orang juga. Reawan ini mah karena 2 orang. Tapi nggak akan cukup juga ke RP. Di terlalu lama juga untuk fire speed-nya ya. Yes bener dan mereka juga coba untuk masuk disini satu persatu dari seorang Helsing. Berhasil on point tapi langsung dibalikin dari seorang Mixi. Dan Hunter Killer Drone sudah berhasil diamankan. Wow pertama kali ini saya melihat. Apa? Hunter Killer Drone. Iya lagi naik lagi Hunter Killer Drone. Iya ini kayak awal-awal kita install CODM ya. Jadi rasanya-rasanya. Iya setelah super lama ya. Soalnya nggak nukik lagi jadi bisa terbang lagi dengan tenang dan. Pasti ada kemungkinan lebih besar deh kemungkinan kenanya. Tapi kita lihat dari Repaplasso coba ngamanin di arah Mites. Sebagai Vision juga 3 orang dulu masuk. Ada shield yang bagus juga. Dari anak-anak JT. Langsung dimasukin. Di acak-acak boss. Nggak bakal dikasihin apa sama sekali. Tapi masih ada seorang Kuzan juga yang berhasil. Nggak ternyata hampir aja berhasil. Ngedapetin B-nya tapi sayang sekali nggak bisa juga Rhea. Wadah ditutup jalan masuknya. Nungguin salju. Saljunya keringnya terlebih dulu. Tapi terlalu lama juga bakal coba pakai anilatornya. Biar nggak ke pick off juga. Yes, udah mulai ditembak juga tapi sayang kali miss. Dua kali debakkan miss. Tiga kali nggak bakal dibiarkan miss juga. Udah ada Vito dari Pup nih makin nggak dikasih masuk. Baik, nggak dikasihin apa sama sekali. Dan itu dia Rhea-nya pun meleng banget. Terlalu meleng. Yes, Pup nih berhasil dapetin double kill dengan satu Vito aja. Disana udah cukup mereka coba untuk melawan zone out ke arah B-side mereka. Dan A-side bakal langsung diamankan karena Vito advantage. Disini bener-bener berasa banget. Tiga side berhasil diamankan oleh Lord Team Esports. Dan sudah bakal langsung di zona kami sama satu Vito. Vito-nya dihancurkan Sao Meguri. Tapi Korone bakal langsung keluarin satu Predator Missile. Tapi miss. Oh nggak kenar ya. Nggak masalah. Yang penting LTE tetap menang 150-125. Beda tipis banget dari Vito Lunar. Dan selamat LTE. Sudah mendapatkan satu poin lagi ya. Betul. LTE berhasil mengamankan.